Selamat datang di channel Marlin Suh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. 6 jenis vitamin dan manfaatnya untuk kesehatan 1. Vitamin A Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata Vitamin ini membantu mata untuk melihat dalam cahaya yang redup dan membedakan warna benda Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu sistem imun melawan infeksi Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderitanya sulit melihat ketika malam hari atau dalam cahaya yang redup Selain itu, kekurangan vitamin A juga bisa menyebabkan keratomalasia yaitu kekeringan pada kornea mata 2. Vitamin B Ada 8 jenis vitamin B dengan fungsi yang berbeda-beda yaitu 1. Vitamin B1 yang berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit 2. Vitamin B2 yang berfungsi untuk membantu tubuh 2. Menghasilkan energi dari makanan 3. Membantu sel tubuh membakar lemak dan menjaga kesehatan kulit 3. Vitamin B3 atau niacin yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit 4. Vitamin B5 atau pantotenik acit yang berfungsi untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan hormon 5. Vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi serta membantu produksi sel garam merah 6. Vitamin B7 atau biotin yang berfungsi untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh 7. Vitamin B9 atau asam folat yang berperan penting dalam proses pembelahan sel terutama pada ibu hamil sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya kelainan bawaan pada janin 8. Vitamin B12 yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf kekurangan vitamin B dapat menyebabkan terganggu berbagai proses metabolisme selain itu penyakit yang dapat timbul akibat kekurangan vitamin B adalah beri-beri, dermatitis, diare, dan anemia 3. Vitamin C Vitamin C atau ascorbic acid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen kolagen sendiri merupakan salah satu serat protein yang berperan dalam menjaga kekenyalan kulit membantu penyembuhan luka serta memperkuat pembuluh darah selain itu vitamin ini juga berperan dalam produksi norepinephrine dan serotonin yaitu zat kimia otak atau neurotransmitter yang berfungsi untuk mengirim sinyal antar saraf kekurangan vitamin C dapat menyebabkan mengalami anemia, usi berdarah gangguan sistem saraf dan penurunan masa otot serta membuat luka sulit sembuh dan rentan terinfeksi 4. Vitamin D Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak selain itu vitamin D juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi 5. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan mengalami pelunakan tulang atau osteomalasia rakitis dan rentan terkena infeksi 5. Vitamin E Vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan selain itu vitamin E juga memiliki fungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh membantu pembentukan sel darah merah memperlambat penuaan serta mengurangi resiko penyakit katarak dan radang sendi meski jarang terjadi kekurangan vitamin E dapat menyebabkan anemia hemolytik 6. Vitamin K Vitamin K merupakan vitamin yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang Kekurangan vitamin K dapat membuat beresiko mengalami perdarahan dan patah tulang Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su